Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Oke di video kali ini saya mau menanggapi ya pertanyaan teman-teman Yang mungkin teman-teman ini mau mudik ya Alhamdulillah teman-teman ya Kita sudah diberikan kelonggaran Tidak ada penyekatan lagi ya Tidak banyak peraturan lagi untuk kita bisa mudik ya Mudah-mudahan sekian lama kita menunggu nih Teman-teman mungkin di tahun-tahun yang lalu kan teman-teman mungkin gak bisa pulang Nah sekarang teman-teman mau pulang kampung Ya mudah-mudahan ini bukan hanya satu kesenangan ya Karena kita kangen sama orang rumah Tapi mudah-mudahan ini semua akan dihitung ibadah teman-teman Kita ini bikin orang senang itu sudah dihitung ibadah Apalagi yang kita senangkan itu yang kita bahagiakan adalah orang tua kita Luar biasa itu teman-teman Oke teman-teman Teman-teman ini kan bertanya bagaimana caranya supaya burung itu Waktu ditinggal mudik burung itu tetap aman Saya akan kasih contoh teman-teman ya Tapi sebelumnya saya akan sedikit cerita Jadi saya ini kan domisili ada di Jawa Saya kan mobile teman-teman ya Kadang di Jawa kadang di Lampung ya Kalau saya itu tetapnya memang di Jawa Saat saya tetap di Jawa Saya waktu mudik itu kan setahun sekali pasti mudik Kadang-kadang juga pulang ke Lampung itu gak harus setahun sekali gitu ya Tapi momen mudik itu pasti saya lakukan Nah tentu saja semua ini kan harus saya planning Kalau di rumah sekarang Karena saya waktu pulang kemarin kesini tidak banyak burung ya teman-teman ya Namun sebelum itu dan sebelum-sebelumnya Orang saya dulu juga pernah ngeos soalnya ya Ngeos burung dan saya harus Saat saya mau mudik gitu ya Mudik saya ini kan biasanya antara seminggu sampai sepuluh hari Cukup lama teman-teman ya Nah tentu saja itu semua harus saya program Supaya ya rawatan-rawatan saya ini tidak ada yang mati Gimana caranya ya Jadi begini teman-teman Ini setahu saya Sepengalaman saya Teman-teman tahu tempat pakan yang sebesar ini ya Ini dijual di pasaran itu kalau gak salah 1500 harganya Ya Kalau dulu itu pakai lidi Kalau sekarang itu gak pakai lidi teman-teman Ya kemajuan ini Tapi bentuknya hampir sama Ya hanya saja kalau dulu itu gampang pecah Kalau sekarang itu tidak ya lebih elastis Oke lah Ini ya kita berikan penuh pakan dan air minum itu tiga hari tidak habis teman-teman Untuk waktu tiga hari Ini ya Nah Cuman kan permasalahnya ada burung itu Yang suka mandi di cepuk Ini khususnya untuk teman-teman yang tidak Mengajari burungnya mandi dalam kerambah Kebiasaan mandi di cepuk Itu sedikit bermasalah Tapi juga bisa di Atasi teman-teman ya Bisa ditangani Kalau memang dia itu suka mandi di cepuk Ya kita beli aja tempat minum yang modelnya kayak hamster itu Yang ada teremosnya atas gitu loh teman-teman ya Jadi saya gak punya karena burung saya gak ada yang mandi di cepuk Soalnya gitu ya Jadi gak terbiasa dengan itu dan saya juga gak perlu membeli itu Ya bentuknya kayak Tabung terus dia nanti masuk ke dalam gitu ya Biasanya untuk hamster ya Terus untuk burung-burung paruh bengkok Ya dia tabungnya ada di luar sangkar itu nanti Itu ya kalau untuk burung yang suka mandi di cepuk Nah kalau burung normal teman-teman ya Ini untuk pakan minumnya 3 hari Kita hitung aja teman-teman mungkin mudik itu antara 1 minggu ya Taruhlah 6 hari Tinggal hitung kelipatannya Gitu loh teman-teman Kalau memang gak ada orang sama sekali Gitu ya Tapi kalau memang di rumah ada yang dimintai tolong Ada yang dititipin gitu ya Bisa dititipkan burung-burungnya Ya silahkan itu lebih bagus Tetapi kalau teman-teman merasa nih Udah gak bisa Ya udah pakai cara yang biasa saya lakukan Jadi teman-teman nanti belikan aja cepuk yang sebesar ini ya 100 mili atau berapa ini ya Besar pokoknya paling besar yang khas dia itu ada tutupnya seperti ini teman-teman Ya yang paling besar Ini kasih pakan penuh minum penuh itu untuk 3 hari Jadi kalau teman-teman mintanya 6 hari ya kasih aja 2-2 Gitu ya berarti kelipatannya Nah untuk burung itu di krodok atau di ablak Kalau teman-teman punya burungnya hanya 1 burung Ya di ablak aja gak apa-apa Tapi kalau teman-teman punya banyak burung murai batu di rumah Ya di krodong Bagusnya di krodong jauhkan dari Apa namanya Jalur-jalur tikus ya Terus jauhkan juga dari Lampu Jadi jangan terlalu dekat lah dengan lampu Yang terpenting dia tetap kena cahaya lampu Nah untuk pemilihan krodongnya ini yang penting Pakailah krodong yang tipis Atau kalau teman-teman sukanya pakai krodong tebal nih Karena mungkin rumahnya ada di daerah-daerah dingin Ya kayak di Bandung, Bogor mungkin ya Di Malang, Batu gitu ya Itu teman-teman kalau pengennya pakai tebal Pakailah yang berwarna ngejreng Kuning, merah muda, biru muda gitu ya Terus resletingnya dibuka aja Yang setengah itu ya dibuka gitu Jadi dia ada 2 per 4 ya teman-teman ya Kebuka sangkarnya Nah itu udah cukup teman-teman Teman-teman mau 6 hari, 9 hari gitu ya Ngitung aja dari ini Dari tempat pakan ini Dan itu aman, saya pastikan aman Nah sekarang ada yang tanya juga Lah burung kalau gak ada EFnya gimana mas anda Gak dikasih EF gimana Jadi gini teman-teman ya Saya pelihara burung itu kan gak setahun 2 tahun Saya itu lama dari kecil teman-teman Dan semua itu ya tetap saya carilah Solusinya gimana Nah kalau bicara tentang rawatan burung Di bawah tahun 2010 teman-teman ya Itu saya masih main pakai full EF Kroto Jadi awal saya di Jawa ini kan 2006 Itu saya udah main Dulu gak ada laber Dulu lomba mainnya 2006 ya Sampai 2010 lah teman-teman Itu full EF Masih saya pakai full EF Karena rata-rata pemain di bawah tahun 2000 Itu standarnya untuk burung lomba Ya pakannya EF Full EF Kroto ya Jadi full EF Kroto itu pakannya Nah Kan akhirnya masalah tuh Nanti kalau saya pulang kampung gimana Siapa mau ngasih EF ini burung Gak ada yang dititipin Nah Gimana solusinya teman-teman Walaupun burung saya ini sering juara Walaupun dia itu pakannya EF Bukan beratis waktu Waktu-waktu tertentu ya Saya tidak mengondisikan burung itu Saya harus kondisikan dia Kapan saya harus kondisikan burung itu Jadi Satu bulan sebelum lebaran Ya awal puasa itu Saya udah mulai ajarin dia Untuk memakan full Teman-teman Kalau teman-teman itu punya burung Sudah dipastikan dia makan fullnya senang Saya jamin pokoknya Mau sampai tinggal seminggu Dua minggu Sebulan Ingat teman-teman ya Tip yang saya selalu berikan Untuk burung yang normal Burung normal loh ya Tidak ada masalah Saat dia jatuhkan bulu Di antara dua minggu ke tiga minggu Biar ambrolkan bulu itu Saya kan memang memberikan salan Tidak usah diberikan EF kan Ya kan Berarti waktu tiga minggu Aman tidak? Aman kan? Aman kan? Jadi aman-aman teman-teman ya Teman-teman gak saya takut Saya udah pengalaman soalnya ya Udah pengalaman Tapi pastikan Burung teman-teman itu Betul-betul suka Dengan fullnya Dia lahap makan fullnya Nah kalau dia tidak lahap Makan fullnya Inilah yang bermasalah Maka Maka itu ya Sebelum jauh-jauh hari Sebelum hari Kita harus tinggalkan burung itu Burung itu harus kita ajari Supaya dia betul-betul Kita latih nih Supaya betul-betul Dia tuh suka makan full Dan itu semua burung bisa Entah itu karakternya Seperti apa Oke lah teman-teman ya Jadi itu Untuk teman-temanku Yang mau pulang kampung Ya Jadi kalau bisa Jangan lama-lama Dan kalau bisa itu Burungnya dititipkan Nah kalau ini tidak bisa Ya itu tadi Solusi dari saya Teman-teman Pakai aja Ya Buadah pakan Seperti ini Berikan ini full For Sama Minum Nah kalau burungnya suka mandi Jaga-jaga nih Yaudah Taruh aja Dikalikan dua gitu ya Yang tadinya Pakan satu Minum dua gitu Nah itu Itu juga bisa Atau teman-teman Silahkan Beli yang Model tabung gitu ya Itu aman Itu burung Tidak akan mandi nanti Teman-teman Ya Dia tidak akan mandi Kalau sudah pakai tabung gitu Jadi kalau tiga hari Pakai segini Itu tidak akan habis Sebenarnya Dan itu aman Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Sukseslah Selamat menikmati Selamat menikmati